Bagaimana cara membeli reksadana di Tokopedia? Kebetulan saat ini aku ada. Hai, ketemu lagi di sini dengan Oji Chang Story. Kali ini Oji Chang Story ataupun aku akan bercerita tentang bagaimana cara membeli reksadana di Tokopedia? Kebetulan saat ini aku ada dana di tabunganku daripada dananya disimpan di bank. Jadi lebih baik aku gunakan di reksadana. Karena biasanya mendapatkan investasi ataupun keuntungan yang lebih besar daripada di bank. Dan pastinya kalau di sini lebih... Aku nggak bisa bilang halal. Bisa nggak ya? Dibilang. Intinya adalah tidak riba. Itu yang paling bikin aku nyaman. Dan caranya adalah seperti ini. Pertama, kita buka dulu. Oke, bagi yang belum tahu. Silahkan buka dulu di Play Store. Nanti di situ kamu cari Tokopedia. Nah, kebetulan karena aku sudah ada. Aku tinggal masuk saja ya. Ini Tokopedia. Nanti kalian mau silahkan masuk. Nah, aku tinggal masuk ke Tokopedia. Setelah sudah masuk ke Tokopedia, kita akan cari reksadana. Nah, di sini ada tulisan reksadana. Oke, kita tunggu sebentar. Agak lama juga ya. Oke, sedikit informasi. Reksadana itu adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dan biasanya dikelola oleh manajer investasi. Nah, di Tokopedia sendiri ada dua reksadana yang ada. Yang satu adalah Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Yang kedua adalah Syailendra dan Akas. Nah, karena aku lebih yakin dengan Mandiri Pasar Uang Syariah. Karena ada syariahnya. Jadi, aku lebih percaya ya. Jadi, aku menggunakan ini. Kebetulan aku ada dana. Nah, di sini sebelumnya aku ada total investasi ada 7 juta. Jadi, kebetulan kalau aku ada duit, baik ditabung di Tokopedia reksadana daripada di bank yang biasa aku pakai. Karena duitnya itu biasanya kalau yang diinvestasi pastinya lebih bertambah. Terus juga, aku lebih ngerasa aman aja sih. Karena tadi balik lagi apa namanya? Keamanan dalam berbank yang tidak ada hubungan dengan riba gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, aku lebih condong yang ke sini ya. Caranya adalah di sini ada bagian bawah ada dua ya. Ada beli reksadana dan jual reksadana. Karena saat ini aku pengen nabung, aku klik yang beli reksadana. Oke, di sini setelah itu kita akan memilih produk reksadannya. Apakah pasar uang syariah ekstra atau dana kas? Nah, kita bisa lihat sendiri untuk keuntungannya itu 5,6% per tahun dan juga 6,3%. Sebenarnya kalau mandiri pasar uang saat ini lebih kecil ya. Tapi, aku lebih condong di sini. Karena soalnya ada syariahnya jilat, aku lebih yakin ya. Beli reksadana. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ketika udah tunggu lagi, Liatin di sini ada tulisannya, kamu akan membeli produk mandiri pasar uang syariah ekstra. Di situ kan? Nah, di sini ada jumlah belinya. Nah, lihat minimum pembelian adalah 10 ribu. Jadi, kalau kamu ada dana, silakan nanti investasi ya. Saat ini aku mau daftar... Segini. Oke. Nah, siapa tahu ada kode promonya. Biasanya kalau ada promo, kadang dikasih cashback. Kalau nggak salah ya. Tapi, aku belum pernah sih. Coba kita cek. Ada tidak? Biasanya ada toped tulisannya. Nggak ada. Yaudah, nggak apa-apa. Nah, ini kita sudah tahu ya. 12 juta. Nanti beli reksadana. Klik beli. Oke, kita tunggu lagi. Nah, liatin di sini ada dana-nya. Nah, gunakan OVO demi kenyamanan kamu selama di rumah aja dulu. Nah, karena ada dua cara dengan gunakan OVO dan juga dengan menggunakan metode pembayaran yang lain. Untuk OVO, karena dana aku cuma 23 ribu sekian. Jadi, pastinya nggak akan cukup dong ya. Karena saat ini aku ada dana 12, jadi aku pengen masukin. Mungkin aku akan ambil lagi sih, tapi ngerasa lebih aman. Dan yang paling enak adalah ketika kita investasi di reksadana, terus uangnya diambil lagi, itu gampang banget. Kurang lebih sekitar 10 menit udah bisa diambil dan diterima oleh rekening kita. Itu yang paling enaknya ya. Oke, kita akan masuk karena... Oh, biar tahu. Coba kita lihat, dilihat semua dulu. Lihat di sini ada banyak, ada debit instant dan lain-lainnya. Terkadang waktunya ya, kalau nggak sesuai itu mereka nggak bisa. Nah, karena aku udah menyimpan dananya itu di Bank BNI Virtual Account. Jadi, aku tetap pilih ini ya. Kalau udah fix semuanya, kita akan masukin ke bayar. Oke, tunggu sebentar. Pembayarannya lagi diproses. Nah, nanti akan dikasih waktu. Di sini lakukan pembayaran sebelum kurang lebih 2 hari ya. Jadi, kita akan membayar ini melalui nomor virtual account 827 bla 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 sekian dengan jumlahnya sekian. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini, aku tinggal buka Bank BNI aku. Ya, nanti aku tinggal masukkan nomor ini yang ada 8277. Lalu, aku kirimkan ke Tokopedia. Nanti beberapa saat akan diterima. Oke, saat ini cukup dulu. Itu adalah cara bagaimana membeli reksadana di Tokopedia. Terima kasih telah menonton!